Intro PD DMI Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Cianjur Sabtu 6 Agustus 2022 melaksanakan sosialisasi program kerja DMI Pelantikan Pengurus PCDMI dan Pelatihan Muazzin Yang dipusatkan di Ponpes Dar Zamzam Cimenteng Campaka Kabupaten Cianjur Berikut kita simak liputan inspiratifnya Kawasan wisata religi Dar Zamzam Cimenteng Campaka Cianjur Menjadi pilihan PD DMI Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Cianjur Mengawali kegiatan pelatihan muazzin dengan rihlah berjalan kaki Mengitari kawasan persawahan dan kebun-kebun buah Di sepanjang mata memandang Ini adalah sebagai salah satu metoda untuk mengukur dan melatih pernapasan Agenda DMI Sabtu 6 Agustus 2022 ini dibuka secara resmi oleh Ketua DMI Kabupaten Cianjur Yang diawali dengan kegiatan sosialisasi program DMI Bekerjasama dengan mitra BPJS, Bank Jabar dan Bank Syariah Indonesia Dilanjutkan secara simbolis penyerahan kartu BPJS Ketenaga Kerjaan Dan upacara pelantikan beberapa pimpinan cabang DMI yang sudah habis periode kepengurusannya Ada pun pelatihan muazzin yang diikuti peserta utusan dari DKM Masjid Besar dan Masjid Jami di wilayah Cianjur Utara dan Tengah Juga tampak hadir pengurus DKM yang masuk nominasi DMI Award tingkat nasional Dari DKM Masjid Kubro Abdullah Binuh dan Masjid Asyafi'i Kegiatan hari ini adalah kegiatan dikat muazzin yang diselenggarakan di Pondok Pesantai Daru Jam Jam Pimpinan Kamal Alhamdulillah kegiatan ini berjalan sesuai dengan harapan Tentu saja bahwa kegiatan dikat muazzin ini adalah kali pertama yang diselenggarakan oleh Dewan Masjid Kabupaten Cianjur Yang insya Allah selanjutnya akan dilaksanakan di setiap titik atau di rencana di enam wilayah Jadi enam wilayah ini akan kita terus melaksanakan dikat muazzin Tujuannya adalah bagaimana kita membenahi baik itu masalah kaksin, kemudian nagma, dan lain sebagainya Yang berkaitan dengan memahamkan masjid Sekali lagi kami aturkan terima kasih kepada seluruh yang telah membantu kegiatan ini Dan apelah bisa berjalan sesuai dengan harapan kita Baik itu dari Kapolres, kemudian dari rekan-rekan, mitra kita Ada BJB, BJB, BPJS, Ketenaga Kerjaan, kemudian juga ada BSI, Bank Jabat, dan Kedit Mesra Dan seluruh peserta yang ikut serta menyukseskan kegiatan dikat muazzin ini Sementara itu untuk pemateri pelatihan muazzin secara khusus panitia menghadirkan resumber profesional di bidangnya Meliputi materi fikih azan dan tahsin oleh salah satu kader DMI Dan materi olah vokal disampaikan langsung oleh Kak Mal yang selama ini dikenal memiliki 80 karakter suara Dari mulai materi teori hingga para peserta mempraktekan bagaimana azan yang baik Di hadapan resumber sebagai bentuk evaluasi Saya merasa bahagia, merasa bahagia karena sudah dipercaya oleh DMI untuk melaksanakan event yang besar Dan ini pertama kali mungkin di Indonesia berkaitan dengan Dewan Masjid Indonesia Pelatihan muazzin Jadi ada olah vokal, tahsin, dan juga fikih tentang bagaimana muazzin Dan ternyata responnya sangat positif Jadi saya atas nama pribadi dan ketua Yesandar Zamzam Sangat senang dan siap untuk mengemban amanah kembali dari DMI Kami perwakilan dari Masjid Kubru Kehdi Abdul Abidmu Aten Kodim 008 Merasa menggak dan tidak ada pelatih muazzin Dan tadi putusan dari Masjid Kubru Tampil ke depan dan hasilnya Alhamdulillah baik Alhamdulillah saya sebagai Kepala Sikjepaka Sangat melukung sekali program program Dari Zamzam Yang diadakan hari ini pada hari Sabtu Yang keusian memberikan motivasi yang baik Untuk calon-calon muazzin yang terbaik ke masa depan Di wilayah Kecematan Cepata dan Kabupaten Cianjung Perwakilan peserta mengakui dari momentum pelatihan muazzin ini banyak manfaatnya Ia berharap mereka para muazzin nantinya melafalkan azan di masjid-masjid Dengan baik dan benar sesuai kaidat Pelatihan yang dilaksanakan di Dari Zamzam ini Insya Allah sangat luar biasa bermanfaat Hanya sayang kami tidak membawa banyak muazzin Dikira dibatasi untuk peserta ternyata Sebanyak apapun kayaknya diterima saja Kami sangat menyayangkan hanya membawa satu peserta saja untuk pelatihan ini Insya Allah yang satu ini kita kembangkan Mudah-mudahan ke depan secara mandiri Untuk campaka bisa mengadakan pelatihan untuk muazzin Khusus untuk DKM-DKM yang ada di Kecamatan Campaka Luar biasa Untuk DMI jangan bosan-bosannya untuk mengadakan pelatihan untuk segala hal terutama yang berkaitan dengan pengembangan kemahmuran masjid Baik dari segi material maupun moralnya Insya Allah ini sangat bermanfaat untuk kami Sekali lagi untuk DMI Untuk Pondok Pesantrian Daru Zamzam yang memfasilitasi Kami ucapkan terima kasih Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan untuk panitia Untuk pimpinan Pondok Pesantrian Semoga pesantrian ini cepat selesai Sesuai dengan harapan Amin Penyelenggaraan pelatihan azan untuk pertama kalinya ini juga memperoleh apresiasi dari Ketua Umum MUI Kabupaten Cianjur Khususnya Kak Mal sebagai pemateri yang juga merupakan Ketua Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam MUI Kabupaten Cianjur Jelang generasi kemiraan Saya bertemu di Kabupaten Cianjur Mengapresiasi pelatihan muadid yang salah satu bagian dari program DMI Kemudian juga pelantikan BCDMI di kecamatan-kecamatan yang mungkin sekeupaten Cianjur Kalaupun belum ini tahapan-tahapannya barangkali yang sudah dilakukan Ini bukan agenda Dan dengan dilantiknya BCDMI Mudah-mudahan saya berharap program-program DMI Yang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kemasjidah Bisa tercapai atau terlaksana Dengan dukungan semua DMI dari PC-PC yang ada di kecamatan Tangkaian sehari agenda DMI di Darzamzam Ditutup jelang waktu asar oleh Ketua Umum MUI Kabupaten Cianjur Iman Sulaiman untuk Kabar Cianjur TV Dengan sehari agenda Mika 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 M